Saya juga tidak dekan Saya tidak mau suatu raja Dituduh bersingkuh Dengan yang lainnya Jangan pada bersingkuh Halo Jumpa lagi bersama saya Gusti Magic Hari ini Kita akan Menyinyiri Salah satu Pesulap Pemula Pesulap Baru di dunia Persulapan Dunia Permejikan Kita akan Menyinyiri Ketua Kobi Ketua Kobi Ketua Komite Olahraga Beladiri Indonesia Siapa dia? Kita akan Menyinyiri Bapak Ardiansah Bakri Wow Ya Bapak Ardiansah Bakri Sekarang Beralih profesi Menjadi Pesulap Keren kan? Sebelum kita melihat Video Bapak Ardiansah Bakri Perform Sulap Perform Card Magic Terlebih dahulu Subscribe Channel Youtube Saya Oke Subscribe Subscribe dan like Channel Youtube Saya Oke sekarang Ya Subscribe 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 dulu Langsung saja Kita saksikan Perform Bapak Ardiansah Bakri Bermain Sulap Cardo Cokodok Ini adalah video Bapak Ardiansah Bakri Bermain Sulap Kekuatan Kesetiaan Daripada Suatu Kerajaan Sulap Cardo Yang Kita tahu Di dalam suatu Kartu Cara Memegang Ada empat Kerajaan Kalau kita lihat Pada Secara Kerajaan Seperti Ya Ada Kartu Profesional Tentu ada Ratu Ada Ratu Raja dan Ratu Mempunyai Seorang Anak Dan juga Jangan lupa Mereka Setiap Rajaan Harus Ada Yang Punya Penjaga Oke Itu adalah Kerajaan Pertama Untuk Kerajaan Kedua Kita Lakukan Yang Sama Juga Ada Raja Ada Ratu Dan Mempunyai Anak Kita Cari Juga Menjaganya Menjaganya Kita Lihat As Aslaruk Saya Bismillah Tolong Aslaruk 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 Kita Lengkap Dulu Kita Lengkap Dulu Ada Juga Kita Lihat Raja Lainnya Ada Raja Wajib Ada Jack Wajib Jadi Ada Raja Ratu Dan Juga Anak Tidak Lupa Ada Juga Penjaganya Oh Ini Aswaru Jangan Sampai Warunya Ini Tidak Ada Menjaga Menjaga Ada Raja Ratu Anak Dan Menjaganya Dan Tidak Lagi Bukan Sekarang Kita Mencari Satu Lagi Ada Satu Kerajaan Tandanya Yang Satu Dua Keriting Keriting Terima kasih Aslan Tidak Tidak Raja Ada Ratu Bunyi Anak Dan Juga Penjaga Oke Oke Saya minta Halak Hata Volunteer Untuk Membalikan Semua Artu Ini Balikan Semua Ya Asistennya Seperti Biasa Besulap Soalnya Warnanya Benar Oh Aswajik Aswaru Aswaru Gak ada Bakar Dia Sudah Mewasai Jadi Kita Biar Lagi Ada Raja Ada Ratu Ada Anaknya Dan Juga Penjaga Penjaganya Ini Jadi Saya Kembalikan Lagi Coba Saya Minta Tolong Untuk Menaruh Ini Silahkan Taruh 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 Sini Boleh Taruh Apa yang terjadi Kalau misalkan Begini Saya Potong Ya Saya Taruh Di bawah Sekali Lagi Saya Coba Saya Potong Keteng 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 Banyak Dari Orang Orang Awam Yang Mengira Tambah Satu Lagi Saya Potong Saya Tengah Di bawah Banyak Orang Orang Awam Mengira Bahwa Kestiaan Pada Kerajaan Ini Tidaklah Ada Jadi Ketika Saya Sudah Potong Kocok Kocok Mungkin Satu Raja Dari Raja Waru Berselingkuh Dengan Ratu Dari Yang Hati Atau Sebaiknya Dan Menghasilkan Anak Yang Mana Tapi Mungkin Semua Ini Baru Bisa Dibuktikan Kalau Saya Perlihatkan Mereka Ini Selalu Menunjukkan Suatu Kesetiaan Walaupun Dicampur Aduk Sekali Lagi Saya Potong Ya Saya Baru Ya Ya Mereka Sangat Setia Karena Saya Buat Anda Akan Terkejut Dengan Apa Yang Mudah-mudahan Kita Akan Lihat Nanti Saya Juga Terdekan Saya Tidak Mau Suatu Raja Dituduh Berselingkuh Dengan Yang Lainnya Jangan Pada Berselingkuh Ternyata Mereka Tidak Ada Yang Berselingkuh Tidak Terjadi Pada Suatu Kerajaan Menajarin Siapa Sempurna Oke Itu ya Kita saksikan Tadi Video Bapak Diasa Bapak Kri bermain Sulap Remain Sulap Hardu Sangat Keren Ada Beberapa Hal Penting Yang Bisa Kita Belajari Dari Perform Cut Magic Bapak Ardian Sahabat Kri Kita Sebagai Pesulap Pemula Yang Baru Belajar Dunia Magic Dunia Sulap Kita Bisa Mempelajari Hal Hal Penting Dari Perform Bapak Ardian Sahabat Kri Tersebut Satu Pertama Percaya Diri Percaya Diri Yang Sangat Tinggi Itu Yang Harus Kita Pelajari Sebagai Seorang Bersulap Baru Belajar Bermain Sulap Kita Harus Mempunyai Percaya Diri Yang Sangat Tinggi Ketika Perform Suatu Pertunjukan Sulap Suatu Trick Kita Harus Mempunyai Percaya Diri Sebelum Kita Bermain Sulap Kita Harus Melatih Percaya Diri Kita Kalau Kita Percaya Diri Maka Penonton Yang Melihat Permainan Kita Akan Merasa Senang Tidak Merendahkan Kita Oke Jadi Kita Harus Percaya Diri Yang Kedua Yang Bisa Kita Belajari Dari Video Mencari Persentasi Yang Tepat Jadi Kalau Kita Membawakan Sebuah Trick Kita Harus Mempersiapkan Persentasi Yang Tepat Jadi Kita Mencari Persentasi Yang Sangat Baik Jangan Cuma Melakukan Trick Tersebut Cuma Melakukan Trick Tersebut Seperti Kita Melakukan Trick Tapi Kita Harus Membuat Persentasi Mempersiapkan Persentasi Hal Yang Paling Penting Dalam Permainan Jual Bukan Trick Tapi Persentasinya Itu ya Yang Kedua Persentasi Kita Harus Selalu Mencari Persentasi Yang Tepat Untuk Setiap Trick Yang Akan Kita Mainkan Dan Yang Ketiga Yang Bisa Kita Ketik Dari Bisa Kita Belajari Dari Video Bapak Ardian Sahabakri Tersebut Good Looking Bapak Ardian Sahabakri Terlihat Seperti Pesula Profesional Karena Dia Memakai Setelan Jas Yang Sangat Rapi Yang Sangat Bagus Yang Sangat Mahal Nah Itu Jadi Kita Sebagai Pesulat Pemula Yang Kita Baru Belajar Bermain Sulat Kita Harus Selalu Berpenampilan Yang Sangat Bagus Menggunakan Setelan Jas Yang Sangat Tapi Dasi Dan Lain Sebagainya Ingat Kata Pepatah Orang Jawa Ajin 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 Rogo Teko Busono Kurang lebih Seperti itulah Karena saya Orang Bali Jadi Orang Menilai Penampilan Kita Dari Busana Yang Kita Kenalkan Orang Terlihat Sangat Profesional Seperti Bapak Ardian Sahabakri Walaupun Dia Bukan Seorang Pesulat Tapi Karena Dia Memakai Setelan Jas Yang Sangat Rapi Layaknya Pesulat Di Luar Negeri Bukan Pesulat Di Indonesia Jarang Menggunakan Setelan Jas Yang Sangat Rapi Dia Kelihatan Seperti Pesulat Profesional Yaitu Kita Harus Meniru Bapak Ardian Sahabakri Bahkan Saya Yang Yang Baru Belajar Bermain Sulap Kalah Hebat Dari Bapak Ardian Sahabakri Yang Sekedar Bisa Bermain Sulap Kita Harus Mencontoh Bapak Ardian Sahabakri Kalau Kita Ingin Seni Sulap Di Indonesia Naik Tingkat Naik Level Lebih Dihargai Lebih Eksklusif Sekian Nyinyir Sulap Dari Saya Saya Sangat Bangga Sekali Kepada Bapak Ardian Sahabakri Yang Mau Bermain Sulap Kita Sebagai Seorang Sulap Sangat Bangga Karena Seni Seni Sulap Juga Disukai Oleh Kalangan Kalangan Tertentu Yang Bukan Dari Golongan Magician Terima Kasih Bapak Ardian Sahabakri Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Saya Dan Like Comment Share Kalau Perlu Tunggu Video-video Saya Berikutnya Salam Magic E If you